Sebanyak 64 santri di pondok pesantren Darul Abror, Bayolali, Jawa Tengah terpapar virus corona dan harus menjalani karantina mandiri. Diduga terpaparnya puluhan santri setelah pimpinan pondok pesantren pelakukan perjalanan dari luar daerah kemudian mengalami gejala COVID-19. Satgas COVID-19 melakukan penjagaan di depan pondok pesantren Darul Abror di Kecamatan Karanggede, Bayolali, Jawa Tengah. Anggota Stratgas COVID-19 melakukan pengawasan karena 13 santri setelah pimpinan pondok pesantren menjalani isolasi mandiri. Dari 130 yang menjalani isolasi mandiri, 64 diantaranya dinyatakan positif virus corona, sementara 15 santri lainnya masih menunggu hasil tes PCR. Diduga terpaparnya puluhan santri setelah pimpinan pondok pesantren melakukan perjalanan dari luar daerah kemudian mengalami gejala COVID-19. Saat ini karena memang jumlahnya yang luar biasa, kita melakukan isolasi ketat, oleh karena itu kita melakukan pembatasan terkait dengan aktivitas pondok. Kita tutup aksesnya, keluar masuknya memang kita screening begitu ketat, baik dari jajaran pimpinan pondok pesantren. Meski puluhan santri menjalani isolasi mandiri, santri lainnya masih melakukan aktivitas di dalam pondok pesantren. Stratgas COVID-19 memperlakukan pengawasan ketat dengan pembatasan aktivitas di dalam pondok pesantren. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Hainews melaporkan.